Oke buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel kami Rav2Rap Sebelah sana itu dulu sesuai dengan cerita Jadi warga sini itu dikasih, ada satu warga yang dikasih Ada yang satu dikasih, dikasih semacam batuk Di atas itu pasti ada tangkai Tapi bukan tangkai Sebenarnya itu keris Nah tapi sampai sekarang dia gak mau ambil Gak tau kenapa Ya mungkin karena bisa dibilang beliau ini udah menjadi pemuka agama Jadi dia gak akan percaya seperti itu Jadi dia gak akan ambil barang seperti itu Cuman ya bisa dibilang disini selama saya disini Sering ada kayak anak kecil Ngajak main saya Terus ada sosok perempuan yang selalu ngetuk ke jendela saya Sampai mungkin gak tau kalau sekarang Cuma waktu saya selama saya tidur di bawah itu selalu seperti itu Kalau sekarang kan ya kita udah pindah di atas Belum merasakan lagi Seperti itu Boleh tadi dirasakan pun tadi anjing Anjing tadi udah merasakan kehadiran yang datang kesini Tapi gak tau ya Kalau saya gak tau apa tuh Mungkin Mas Joe yang lebih dulu Jangan lupa like Jadi ceritanya ada ketertarikan dari makhluk tersebut yang ingin mengisi ruangan kosong di rumahnya Kang Ferdi. Oh gitu. Karena ruang kosong di atas jarang diisi, jadi mereka memanfaatkan ruang kosong sebagai tempat tinggal mereka. Dan terutama ada benda-benda juga di dalam rumah atas Kang Ferdi. Tapi sebelum di atas juga kan di bawah selalu ngetok-ngetok jendela saya. Kalau di bawah... Terus kayak anak kecil, jangan mengancak main gitu. Itu menurut Mas Coo gimana? Kalau anak kecil memang di sini saya rasa itu lebih dari satu ya. Jadi anak kecil ini dia selalu bermain. Bermainnya itu keliling. Keliling-keliling. Jadi dari sini di pohon bambu, di bawah pohon bambu situ, dia lari, lari terus main ke gang sini. Terus nggak sengaja dia ngetok-ngetok pintu di situ main apa sih? Main kayak ketok-ketok gitu lah. Terus main apa tuh kayak semacam loncat-loncat di kasur saya. Terus larinya juga cepat. Nah, contohnya di rumah ini sebelah ada kan rumah kosong. Terus sebelah situ juga ada rumahnya. Nah, di situ suka menunjukkan dirinya sendiri ke warga situ. Ke yang punya rumah. Ketertarikan saya itu ada di seberang sana. Jadi kita cek di mana kita langsung ke sana aja. Boleh. Oke. Tunggu kita. Sekarang kita di lokasi yang berbeda. Ini di kuburan Nasradi Kristiani. Nah, bisa tolong diceritakan Mas Ferdi. Sosok seperti apa saja yang berada di lokasi TPU Kristiani ini. Sepengetahuan saya sih ya selama saya di sini. Dulu sih mungkin ya sering ada terdengar. Kalau dulu kan di sini ada pohon besar. Terus juga mungkin dulu itu nggak terawat sekali. Seperti kalau sekarang kan terawat ya makam-makamnya. Nah, dulu itu sangat tidak terawat sekali. Ada pohon besar. Nah, di situ kalau setiap ada yang lewat sini itu selalu ada yang menampakkan diri. Gitu loh. Nah, cuman setelah pohonnya itu ditebang. Saya sih belum pernah dengar lagi. Ada apa, ada apa, ada apa. Saya sih belum pernah dengar lagi. Sampai saat ini pun saya nggak pernah dengar. Ya, nggak tahu. Mungkin Mas Jo yang baru ke sini mungkin udah disambut ataupun dikasih tahu ada apa. Nggak tahu ya. Mungkin Mas Jo bisa lihat atau misalnya Mas Jo merasakan apa sih yang ada di sini. Keadaan di sekitar sini. Ini dari sebelah sana tadi lihat sosok hancur mukanya. Terus tadi di sebelah situ ada kepala. Kepala doang. Pas saya senter begini, itu makin jelas. Matanya merah. Pas saya deketin jelas, lebih jelas lagi. Ya, terus dia ngilang. Dia ngilang. Pas saya balik lagi ke sini, dia muncul lagi. Cuman badannya doang gitu hancur. Mungkin dia adalah sosok yang dulunya pernah meninggal. Tapi meninggalnya itu dalam keadaan tidak wajah. Misalkan kayak mengalami kecelakaan. Sehingga jasadnya itu hancur dan dia tidak tenang. Nah, akhirnya dia berkeliaran di sini. Begitu. Terus, mungkin Mas Jo selain itu, apalagi yang Mas Jo rasakan seperti selain itu. Yang lain kan, Mas Jo itu kan apartmennya tertarik sekali dengan yang di sini. Apa sih yang membuat Mas Jo itu tertarik ke tempat ini? Nah, dari sana itu tadi aku bilang ada hal yang menarik ke arah sebelah sana. Dan sekarang, hal yang membuat saya tertarik adalah ketika saya di sana. Itu melihat salah satu sosok yang... Jadi gini loh. Dia mendekat. Terus, seperti apa ya? Jadi, dia mendekat seperti memberikan arah. Mendekat, misalkan saya di sini, Mas Verdi di sini. Terus, tiba-tiba ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Ngilangnya gitu. Nah, posisi ngilangnya itu terakhir di sebelah sini. Maaf, bisa disorot ke sini. Nah, bisa disorot ke sini. Sosok yang saya lihat itu tinggi, besar. Dan sekarang, sosok itu udah nggak ada. Jadi, di sini banyak sekali makam-makam dari saudara-saudaranya Mas Verdi. Marga ya? Iya. Oke, mungkin di sini, apa ya? Nanti bisa kita doakan lah ya. Kita doakan semua orang-orang yang sudah mendahului kita. Karena berbagaimanapun juga, yang mereka butuhkan adalah doa-doa dari kita yang masih hidup di dunia ini. Yap. Betul. Kalaupun seandainya mereka masih hidup, pasti mereka akan bilang, gue nyesel dulunya, gue hidup cuma buang-buang waktu aja. Setelah dia mati, dia baru nyesel. Banyak sekali. Eh, gue dari atas, gue dari atas, gue dari atas. Jok. 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 Jangan terlalu dalem. Jok. Mas Jok. 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 Jangan terlalu dalem. Jangan terlalu dalem. Jangan terlalu dalem. Puntaan. Saya. Saya. Ya, puntaen. Saya. Saya. Punten. Ish. Ish. Saya. iya sok nyarius saya sok tas kunawan jerik kunawan sok sok kunawan ulajerik 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 iya ayah akang ulajerik kunawan 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 sok cerita sok akang sok cerita kunawan alam alim cerita luarnya kamu nggak ada yang ingin kamu sampai keluarkan keluar ya kasih teman kami ya keluar kunawan saya 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 punten semburasun punten saya saya tang apa-apa lu punten apa abdi sana dengan ganggu di dia puntennya ya punten kan ya sahaya ah abdi ngangganggu tadi dia untuk punten atau sahaya punten itu ucu ya mungkin itu cucu cicit anjen ya punten abdi sana sebari ngangganggu Uyut Abah didia sana ya punten bisa ngangganggu Uyut Abah didia ayah rezangan abdi Oge di Jakarta hoyong terang punten namun bisa pilih kaki atau kau Uyut ngangganggu nyari Uyut Uyut seharang mungkin ayah-ayah pesan Uyut atau sahaya Uyut teh aki 1080h saha akiteh saha akiteh hai regression saha aki kosim api kosim sanes hai 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 sayang saya abdi teterang aki uyut yain cuyut lamun uyut atau akibatnya Rios badai masih hantra kak Kancu sok cobian nyarius abdi kan teterang nanau ya Aki biasa nyarius saki-saha akibatnya akibatnya saha Hai Uyut sahaja hari abing cuyut pesanis ah abing cuyut senes Hai mungun cucu yut mungun ayo yut saha Uyut saha Astaga enggak berhasil Hai sadu Jo Oh iyalah Bapak kami dalam nama Tuhan Yesus Hai tolong kalau misalkan tidak ada info jangan mengganggu temen saya ya punten sekali di soka luar soka luar soka luar olah ulanu sama-sama sedih ya incu nyak incu sames badai ngangganggu punten pisang ulah ayo lepet deh soh ayo bangun udang saha udang ayo yo Yo yang terlaguk Jok Jok ifu Jok Jok J Oh Jok jangan terlalu bangun dalam Jok Dho Jok kiok Ayo udang or guys hai 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 gimana Mas Joe eh tadi kita ada keliling ini ya, keliling-keliling bisa dibilang keliling kampung ya, tapi cukup seru pada hari ini. Jadi yang pertama tadi kita ke belakang ya, itu di pohon bambu, jadi di situ di pohon bambu itu ada rumah kosong. Rumah kosong itu apa sih Mas Yuk? Maksudnya tadi rumah kosong pertama itu? Nah di rumah kosong itu, lokasi pertama kita lihat banyak anak kecil, anak kecil yang ganggu konon, katanya di situ banyak yang suka usil, ngatong-ngatong pintu, suka lati-latih ya. Nah terus di rumah kosong itu di atasnya ada perempuan itu di samping pohon bambu yang tadi kita kesana ke belakang tadi, ceritanya tadi kita ke belakang ke pohon bambu, di situ ada perempuan di atas rumah tuh. Nah di situ, didim aja gitu, nafas kita udah pergi, itu tiba-tiba dia ngulang. Terus tadi, gimana? Mungkin? Mungkin gimana? Ya mungkin tadi apa, sesuai dengan misalkan kayak tadi ya, Mas Yuk lihat di daerah situ ada perempuan itu? Perempuan yang di atas rumah itu ya? Nah, ada nggak sih Mas Yuk yang kelihatan barang-barang di situ? Kalau untuk barang, mungkin sampai saat ini belum kelihatan ya? Belum kelihatan ya, di spot pertama itu ya? Iya. Dan di spot yang kedua itu tadi kita ke arah kuburan. Kemakang. Tidak aku bilang ada yang spesial lah di situ. Ada yang lebih tertarik ke arah sana, seberang. Nah, tadi saya melihat, cukup seru juga sih sebenarnya, atau ya kaget juga sih. Di situ Mas Yuk lagi interaksi, terus langsung kayak seperti pingsan gitu loh. Tak sadarkan jadi gitu loh. Nah, tadi sampai juga tuh. Nah, jadi seperti ini gambarannya. Jadi pada saat Jok coba untuk rehat senjenak, tiba-tiba saja itu gelap banget, terus seperti masuk ke alam yang dimensi yang berbeda. Nah, di situ tiba-tiba gelap dan tidak sadarkan diri, terus seperti apa lagi tadi? Dan setelah itu memang tidak sadar. Tidak sadarkan diri ya? Dan setelah jatuh itu memang tidak sadar. Oh. Nah, mungkin di situ tadi pas Mas Jok sudah jatuh, tidak sadar ya? Tidak sadarkan diri. Nah, di situ ada beberapa yang mungkin di selama masuk ke situ. Mungkin kalau kita di sini mungkin bisa disebut itu Karuhun ya. Karuhun, karena tadi saya bilang, saya tersebut interaksi juga. Mungkin di sini dia ngomong menelur Mas Jok, tapi tidak terdengar gitu loh. Tidak jelas. Betul, tidak jelas. Jadi tadi pas saya nanya ke Mas Jok, atau misalnya yang merasuki Mas Jok, saya tanyakan, ya saya izin, terus saya, ini saya cucu-cucu Anda ya, bukan? Terus dia bilang, ya, terus bisa bicara? Bisa. Terus saya bilang, kita mengganggu tidak? Dia hanya cuma bisa menggelengkan kepala saja. Terus pas tadi dia mau menyebuti nama, sangat kecil sekali. Jadi saya tidak mendengar siapa namanya, saya tidak mendengar. Tidak terdengar jelas suaranya. Betul. Dan saya lihat dari cara body language-nya dia, dia mau seperti apa ya, kayak mau memberitahu siapa namanya, tapi tangannya tuh terus dia ngoyak-ngoyak seperti itu ke tanah di situ. Nah, tapi menyebutkan siapa namanya. Nah, tapi pas terakhir, pas saya tanya siapa namanya, menyebutkan, tapi kecil. Ya, tapi sehingga saya tidak bisa mendengar. Karena kan suaranya itu kecil banget, ya, teman-teman. Suaranya kecil banget. Terus pada saat itu Mas Jok, pas Mas Jok mungkin Mas Jok tidak sadarkan diri ya, Mas Jok langsung teg ke perak tanah. Kebetulan teman saya, kameramennya juga, teman saya, itu... Kita panggilkan Aldo aja ya. Yang Aldo saya rasakan, biar Aldo ceritakan juga sama teman-teman di rumah. Teman kita juga ada nih, kita panggilkan aja Aldo. Mari, Do. Mas Aldo, tadi apa aja sih yang dirasakan pas Mas Jok, langsung kayak gebrak bumi. Karena kan pada saat posisi seperti itu, Jok tidak sadarkan diri. Itu agak kurang kekontrol juga, jadi agak kayak pengen, gimana ya, emosi juga sih. Jadi kayak bentrok gitu loh. Nah, bentrok dari diri saya juga, agak pengen ngelawan, tapi alhamdulillah masih bisa kekontrol. Awalnya sih nggak kekontrol, hampir, hampir lepas. Nah, tapi bisa alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Perasaan yang Mas Aldo rasakan, ketika Mas Aldo bentrok dengan sosok yang tadi, itu seperti apa? Marah, emosi. Emosi, jelas emosi. Emosi sekali. Ya, lepas dari itu, jadi biar saya bisa mengontrol emosi saya sendiri ya, nah makanya masih bisa kekontrol gitu loh. Jadinya seperti itu. Nah, dia tadi juga Mas Jok ini, misalnya apa ya, pas saya tanya nama ya, masih kembali ke nama. Oh iya. Karena kan dari kita juga belum-belum-belum-belum mengetahui namanya siapa, gitu. Iya, dia sih pas saya tanya, saya cucunya iya. Terus, saya cicitnya iya, katanya beli yang gitu. Ya bisa dibilang, saya mungkin ada keturunan dengan beliau gitu ya. Tapa saya tanya, bisa ditunjukkan. Dimana? Nah, dia nunjuk ke suatu makam, tapi saya tidak tahu pasti juga, dimanakah setelah itu langsung Mas Jok sadar. Tidak sadar pun itu cukup lama, karena ya tidak sadarkan diri juga. Yang tadi seperti Mas Jok bilang, dia masih mencari jalan untuk kembali ke dimensi yang aslinya. Betul. Tapi cukup seru juga hari ini. Nah, mungkin tadi, lokasi ketiga. Lokasi ketiga itu, kita tadi survei ke lokasi pabrik botang. Nah, pabrik botang itu gak seru. Betul. Sabin. Jadi pabrik itu sudah lama sekali, tidak berokasi, kurang lebih hampir 10 tahun lah ya. Lebih lah. Hmm, lebih. Nah, setelah kita datang ke sana, ternyata bangunannya itu sudah, sudah dihancur ya. Jadi sudah tidak jadi utuh pabrik lagi. Yang ada di sana hanya puing-puing. Sebagian ya, sebagian yang belum ini. Hmm, jadi belum semuanya rata. Hmm. Dulu ini masih dalam bentuk pabrik bangunan kutub. Dan sekarang tinggal puing-puingnya saja. Di sini banyak sekali cerita-cerita yang konon warga masyarakat di sini. Ketika mereka main ke pabrik botang ini, mereka mengalami gangguan-gangguan yang sering dialami di lokasi ini. Terutama adalah makhluk halus yang menjaga pabrik botang ini. Salah satu sosok yang membuat saya penasaran adalah sosok seperti bapak-bapak di ujung sana, dan sosok puler di sebelah sana, dan banyak sekali perempuan-perempuan, serta, apa namanya, bantal buling. Ini kalau iya besok ya? Oke. Kayaknya enggak ini dia. Jadi untuk lokasi di sana mungkin kita tidak bisa berlama-lama, karena satu faktor juga cuaca. Betul. Karena akses jalannya juga masih tanah merah ya, jadi belok juga gitu. Jadi kita tidak bisa berlama-lama ngambil gambar di sana. Oke buat teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel kami, Raff2Raff. Betul. Gimana? Ya cukup di like, di komen, sama di subscribe. Sama ini, sama yang, kalau misalnya ada tempat yang rekomendasi di, rekomendasi di Jawa Dutabek lah. Ya, rekomendasi di Jawa Dutabek lah. Ya, rekomendasi di Jawa Dutabek lah. Mau di Jawa Dutabek, atau mungkin mau di Canjur, boleh. Ya, ataupun di mana aja tempatnya, yang penting jangan jauh-jauh dulu lah. Ya. Masih lingkaran Jawa, mungkin kita masih bisa, ya mungkin Jawa Barat ya. Jawa Barat dulu. Oke, ya. Karena kita fokus Jawa Barat dulu. Ya, istilah bisa dibilang, cukup seluruh lah pokoknya. Tapi kita juga pengen mengulit-mulit, tempat ini apa sih? Mungkin menurut orang, oh disini ada ini, ini, ini. Nah, kita pengen membuktikannya. Dan kita juga mungkin, bukan menantang ya. Coba, mungkin rekan-rekan atau youtubers yang lain, atau vlogger yang lain, ingin merasakan bersama kami, boleh gabung, atau boleh hubungi. Ya, boleh hubungi atau komen ya, di vlogger kami, supaya kita bisa bareng-bareng, kita langsung cek lokasi, kita langsung ngesut di sana. Ya, betul nggak? Pokoknya seru deh. Pokoknya kalau gabung, atau bisa lihat kita, seru deh. Apalagi bisa ikut langsung ya. Pokoknya jangan dilewatkan. Stay tune terus di channel kita. See you next place, tempat selanjutnya. Thank you. Bye. Bye.